Koalisi Besar atau Koalisi Kebangsaan berencana kembali berkumpul usai Lebaran 2023. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyatukan format koalisi. Wakil Ketua Umumpan, Yandri Susanto berharap pertemuan gabungan setelah Lebaran nanti akan menjadi momentum komunikasi lebih luas sesama partai politik. Apalagi koalisi besar diisi oleh parpol yang sebelumnya sudah membentuk poros masing-masing. Ada pun wacana koalisi besar atau Koalisi Kebangsaan muncul saat kehadiran 5 Ketua Umum Partai Politik pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP PAN pada Minggu 2 April 2023 lalu. Pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut yaitu Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dan pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono. Kemudian Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Kerindra mengungkap sudah ada pertemuan lanjutan antara 5 Ketua Umum Partai Pro Pemerintah tersebut. Dia menyebut belum ada kesepakatan diambil dalam pertemuan lanjutan tersebut. Pada pertemuan terakhir baru dibahas tentang pematangan koalisi dan persiapan jelang pemilu 2024. Kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!